Halo, apa kabar hari ini semuanya? Pastinya luar biasa kan? Saya memperkenalkan diri bulu Nama saya Olyu Kapanisni Berperangin Angin dari GBKP Bajum Sarulangun Gulung warabungo klasik sumbaksa Teman-teman TKR Sebelum kita mendengarkan pimpinan Tuhan Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita satukan hati dan pikiran kita Mari kita berdoa Bapak-bapak ini sudah Sementara ini kami mau mendengarkan Sebelum kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus Tidaknya utam Tidaknya kita berdoa terlebih dahulu Supaya kami bisa mendengarkan Denganmu dengan baik Tuhan Yesus Sebelum kita berdoa terlebih dahulu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan Yesus Teman-teman TKR Saya sangat senang bisa luar biasa Tentang pimpinan Tuhan Ada yang tau gak tentang Aku dilihatkan menjadi berkat Kalau pada belum tau Yuk aku ajak kalian Untuk buka alkitabnya Dari Yeremia 1 ayat 5-8 Kalau sudah ketemu Kita mau katakan Amin Yes, yes, yes Oke? Kita bacakan ya Yeremia 1 ayat 5-8 Sebelum aku membentuk engkau Dalam rahi di bumu Aku telah mengenal kau Dan sebelum engkau keluar dari kandingan Aku telah menguruskan engkau Aku telah mengetahkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sejujurnya aku tidak padai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah ku katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah kau pergi Dan apapun yang kuperintangkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Jangan takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Teman-teman Tuhan Ada tau gak? Setiap kita menerima panggilan tugasnya Tuhan Dengan cara berbeda-beda loh Namun semuanya sama memiliki tugas Untuk menyampaikan isiatinya Allah Apa yang tidak kira menjadi isiatinya Allah? Ada tau gak? Ia isiatinya Allah yaitu Agar anak-anaknya bisa menjadi berkat bagi Situinnya Tuhan sudah memutus dan memilih Yeremia Menjadi hambanya ketika Yeremia masih muda Semuanya biasa ya Pemilihan Tuhan lagi seringnya Namun Yeremia masih muda itu Merasa takut Bagaimana ini yang bisa menjadi Nahjuban kita kebangsa besar itu Yeremia masih muda tentu Tidak memiliki banyak pengalaman Dan teman-teman Bagaimana ya Ia bisa melaksanakan tugas yang memberikan Allah Bukan orang dewasa Dan banyak pengalaman saja Menuju Tuhan untuk melaksanakan Pekerjaan besar ini loh teman-teman Dalam pengguna kita kali ini Tuhan memutus dan memanggil Yeremia Menjadi hambanya Ketika Yeremia masih muda Dan tugas yang diberikan Tuhan kepada Yeremia Bukan tugas yang muda loh teman-teman Tetapi di balik tugas yang besar ini Tuhan juga berjanji Akan memberi Yeremia Kekuatan dan keberanian Dan Tuhan sendirian berjanji Akan menaruh perkataannya Di mulut Yeremia Sehingga Yeremia tahu Apa saja yang harus disampaikan Jadi teman-teman Tengka Air Hari ini aku mau ajak kalian Untuk percaya terhadap Tuhan ya Teman-teman KKR Hari ini Tuhan juga Memanggil dan memutus kita Untuk menjadi berkat loh Bahwa kita anak-anak KKR masih muda ini Juga dipilih Tuhan untuk Menjadi saluran berkat Dimana sih caranya menjadi saluran berkat Ada yang tahu gak? Iya caranya adalah Dengan cara kita taat kepada orang tua Mau menolong orang Mau menolong orang yang butuh pertolongan Dan kita harus berani Mengatakan kebenaran Seperti yang ditulis di Matius 5 Yaitu 7 Jika kita tak terhadap Anggilan tugasnya Maka Tuhan akan silahkan kepada kita Teman-teman Tengka Air Aku mempertanya Kita semua pasti memiliki orang tua bukan? Pastinya kita memiliki orang tua Ketika saya di rumah Saya memiliki tugas Yaitu belajar Dan ketika saya belajar dengan dia Maka saya akan mendapatkan Nilai yang baik di sekolah Ketika saya mendapatkan nilai yang terbaik Maka orang tua saya akan memiliki Memberikan saya hadiah Begitu juga dengan Tuhan Jika kita mau melaksanakan Apa yang Tuhan perintahkan Seperti rajin bergerja Membaca kembali Tuhan Rajin berdoa Maka Tuhan akan memberikan kita hadiah juga loh Apa yang kira-kira hadiahnya? Ia pun akan memberikan kita hadiah Nafas kehidupan Dan barang-barang yang kita doakan selama ini Bukan berarti barang-barang itu langsung Kurun dari langit ya teman-teman Tetapi biasanya akan datang Melalui orang-orang di sekitar kita Seperti Mama, Papa, Bolang, dan juga Nenek Dan juga orang di sekitar kita Jadi teman-teman KKR Hari ini aku ajak kalian Untuk percaya terhadap Bagi-bagi kasih Tuhan Kalau kita anak-anak yang masih muda Juga memiliki Saluran bukan Buat Teman-teman KKR Kita harus percaya Tuhan-teman KKR Setia dulu filmannya Dan sebelum kita menutup filman kita hari ini Alang-teman ini kita perlu alatia Mari kita bisa melanggar Bapak kami di surga Terima kasih Tuhan Kami sudah mengenarkan sebagian dari firmanmu Kiranya firmanmu ini bisa menjadi berkat Untuk kami setiap hari ini Setiap hari ini Tuhan Yesus Berikanlah kami kesehatan Bagi orang-orang Dan semua orang Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Amin Mari kita bersatu Terima kasih Tuhan